Intro Halo Sobat Brandly, kita masih membahas terkait dengan bilangan berpangkat Nah disini ada gambar ya, bentuknya adalah persegi panjang Nah ya atau persegi ya, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian Nah disini ada soal A, dalam kurung ya A kali B dipangkatkan 2 Ditanyakan tulis bilangan tersebut tanpa tanda kurung Kemudian ujilah dengan mengganti A sama dengan 10 dan B sama dengan 2 Oke, jadi kita perlu untuk membuka kurungnya atau menghilangkan kurungnya terlebih dahulu Ya, bentuk dari A dikali B dikwadratkan sama saja dengan A kuadrat dikali B kuadrat Nah, untuk mencari A kuadrat, sama saja kita ya mengalihkan ini ya Kita mencari luas daerah arsiran persegi yang saya arsir merah A dikali A, sama saja Dia sama saja dengan luas persegi Nah, karena A nya diganti dengan 10 Maka kita ganti saja dengan 10 Berarti adalah 10 kuadrat Kita kalikan dengan B kuadrat B kuadrat ini sama saja dengan mencari luas daerah arsiran yang kecil Yang saya arsir warna biru Nah, ini karena B nya sama dengan 2 Maka kita ganti B nya dengan 2 Jadinya adalah 2 kuadrat Berarti hasil yang bisa kita peroleh adalah 10 kuadrat yakni 100 Dikalikan dengan 2 kuadrat yakni 4 Maka hasilnya adalah 400 Jadi bisa kita simpulkan nih Bahwa hasil dari A dikali B dikwadratkan Ini sama saja dengan A kuadrat dikali B kuadrat Nah, ini jika kita ganti A nya dengan 10 Dan B nya dengan 2 Hasilnya adalah 400 Oke, gitu ya sebut Ben Li Semoga faham Salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax